Imbas polusi udara yang buruk, Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, Benyamin, Daphni siap memperlakukan kembali work from home bagi para ASN. Uji emisi bagi kendaraan dan penambahan moda transportasi terintegrasi bagi para pelajar akan segera diterapkan Pemkot Tangsel. Pemkot Tangerang Selatan segera berupaya untuk menekan angka polusi udara yang kian memprihatinkan. Menurut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin, Daphni, pihaknya siap memperlakukan work from home atau WFH bagi para pegawainya. Skema kerja bagi para ASN seperti absensi dan laporan harus tetap berjalan meski dilakukan secara online, seperti pada masa pandemi COVID-19. Memang itu dibutuhkan, akan work from home lagi, tidak mustahil akan kita terapkan. Terutama tentu saya menunggu arahan dari selain Pak Menteri Dalam Negeri, juga Pak Menteri Rb. Seperti apa pemberlakuan work from home bagi karyawan kita. Tapi prinsipnya kalau itu akan mengurangi penggunaan kendaraan dan sebagainya, ini juga kita akan melakukan. Selain itu, rencananya Pemkot Tangsel juga akan menambah moda transportasi terintegrasi bagi para pelajar. Dalam waktu dekat, uji emisi bagi kendaraan, baik itu kendaraan umum maupun pribadi, juga akan dilakukan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung, Purnomo melapor.